Halo teman-teman semuanya, selamat datang dan berjumpa kembali di channel ini teman-teman dan terima kasih juga untuk dukungannya buat teman-teman semua yang sudah mencoba sel ini semoga kalian sehat selalu, diberikan umur yang panjang dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan reaction ya satu buah video teman-teman disini dan menurut gue sih, para pendukungnya abah ya, anak-anak abah ya pendukungnya dari 01 ini gue gak bilang semuanya ya, sebagian ya, dan ini kelompoknya oknum ya yang ada orasi mereka yang minta bahwa empat menteri ini disweeping, digantung bahkan keluar kata-kata yang gak layak ya teman-teman ya, di publik ya nah seperti apa videonya, tapi sebelumnya kita saksikan dulu video yang satu ini teman-teman hei Abah Anies Baswedan, NT harus bertanggung jawab kendalikan para pendukung-pendukung NT jangan sampai mayoritas masyarakat Indonesia itu ngamuk kepada para pendukung NT gimana ceritanya? mereka memprovokasi agar menggantung, mensweeping menteri-menteri kurang aja kan mereka menginginkan untuk empat menteri itu dihadirkan di ruang persidangan setelah dihadirkan mereka masih ngamuk-ngamuk gila ini namanya jadi dari awal kita sudah tebak mereka itu bukan ingin memperbaiki mereka ingin berbuat rusuh Pak Polisi, mohon orang-orang yang mengeluarkan statement-statement seperti ini ciduk aja Pak dia memprovokasi kok dia membuat rusuh proses demokrasi ini tai mereka ngomong-ngomong demokratia atas nama rakyat atas nama bangsa, atas nama negara, atas nama perselamatan tai semuanya koblo gini namanya kemarin ketika bersaksi empat menteri mereka gak terima kesaksiannya harus sesuai dengan pikiran mereka kesaksiannya eh? astagfirullah coba kita dengarkan sama-sama nih Anies Baswedan yang harus bertanggung jawab atas kekacauan pola pikir pendukung dia tuh merdeka 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 takbir 98 reformasi sangat memusuhi daripada KKN betul korupsi kolusi nepotisme menjadi musuh rakyat saat itu betul sekarang saya mau tanya korupsi merajalela tidak korupsi merajalela tidak kolusi merajalela tidak nepotisme merajalela tidak hei kenapa kalian pada diam sekarang? kenapa pada diam ini lebih bangsa daripada 98? lebih jahadam daripada 98? sekarang rakyat sudah dimizinkan dulu lihat seberapa ini lebih bangsa daripada 98? kenapa kita pada diam? hei mahasiswa mahasiswa ayolah bergerak bersama kami anda yang memimpin kami kami ikutakan silahkan anda setuju? iya tokoh akan bersatu andaikan mahasiswa takut ditunggangi oleh kami silahkan mahasiswa memimpin kami untuk mengadakan perlawanan terhadap rejif yang kurang ajar betul? betul kita hanya ingin memperbaiki bangsa ini tidak ada kita ingin melembutkan itu dan lain sebagainya tidak yang kami harapkan adalah perbaikan pada bangsa dan negara ini kepada saudaraku yang setelah selesai dari palestin Tafat al-Mashkoro untuk bergabung kepada kita hai polisi biarkan mereka gabung bersama kami untuk menyuarakan daripada hati nurani mereka bersama kami betul jangan halangi mereka biarkan mereka menyalurkan daripada hati nuraniah disini kita lanjutkan tadi kita sudah dengar empat menteri dipanggil oleh MK ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan kenapa? dia akan tetap membela majikannya betul kita berharap seorang ibu seperti Risma seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya penderitaan daripada bangsa penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya dia malah memilih melindungi penguasanya malah melindungi daripada malah melindungi daripada junjungannya dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya kemarin minta empat menteri dihadirkan sekarang sudah dihadirkan terus tidak sesuai sama keinginan hati mereka mereka ngamuk teman-teman ini kan lucu ya kita lanjut teman-teman jika pemerintahan ini telah notur pemerintahan rejim ini gogor maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri setuju ya yang setuju 15 orang setuju sweeping menteri setuju sweeping menteri menteri penjilat kita sweeping setuju kalau menteri penjilat enaknya kita apain saudara kita apain gantung gantung enaknya nanti kalau dia mereka tersangka korupsi benar-benar dimiskitkan kembali betul betul maka semoga undang-undang perampasan aset ini bisa direalisasi agar para koruptor-koruptor biang-biang erot biang bangkrutnya bangsa ini bisa dimiskinkan kembali betul betul sekarang kalau mereka korupsi triliunan dipodis 5 tahun dipotong masa tahanan 50% jadi 2,5 tahun dia keluar dia masih punya duit dia masih punya harta dia masih bisa mimpin partai betul tapi kalau dimiskinkan mereka tidak bisa melakukan apa-apa betul ini yang harus kita pertanyakan bersama kita harus perjuangkan bersama siap bersatu siap kapak siap tanggal 22 hadir siap solat jumat tanggal 19 hadir kita tunggu tanggal 19 April kita solat jumat disini sama-sama tanggal 22 nya mungkin sudah pengumuman siapkan diri kita andaikan hakim memutus tidak sesuai dengan hati nurani hakim memutus tidak sesuai daripada keinginan rakyat Indonesia tapi Allah kita akan tumbuh perang habis-habis setuju hakim 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 gila 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 sok jagoan udah jelas yang ikut-ikut mereka itu aktriasi demonstrasi itu cuma berapa biji sih 0, sekian persen dari seluruh rakyat Indonesia masih ajar semua gili paling rakyat Indonesia ini pendukungan Isbah Suedan jangan kau klaim atas nama rakyat atas nama bangsa atas nama apapun kentai emang kita masyarakat bodoh gitu pak polisi udah itu keterlaluan pak itu keterlaluan gantung-gantung itu apa sih anjrit parah menginginkan untuk parah menteri bersaksi udah bersaksi masih aja kayak gitu nanti hakim MK bila memutuskan akan apa coba gak sesuai dengan keinginan mereka mereka protes lagi emang gila padahal semua yang diinginkan mereka udah dipenuhi termasuk pemanggilan parah menteri itu bayangannya semua menteri yang kemudian dihadirkan berpihak sama mereka akan menghabisi Jokowi di ruang persidangan faktanya yang mereka berbicara apa adanya gimana sih ente kan bukan pelakunya pra menteri-menteri itu pelakunya ibu Sri Mulyani ibu Risma masa ente gak mau percaya ibu Risma itu bagian daripada kader PDIP kok dia bersaksi di pengadilan kan tetep intinya ke semua empat menteri itu poin besarnya tidak ada keterlibatan intervensi Pak Jokowi itu dalam proses pemilu ini cawe-cawe Jokowi itu gak ada ente berharap semua menteri memberikan keterangan oh saya ditekan saya dipaksa saya diintimidasi karena saya menteri beliau pembantu beliau maka saya maka saya laksanakan apapun keinginan Pak Presiden meskipun itu tidak baik untuk demokrasi meskipun itu tidak baik untuk rakyat Indonesia meskipun itu tidak baik untuk bangsa ini ente pengen ngomong seperti itu para menteri emang nam menteri itu tol sama seperti ente pikirannya goblok data sudah dibuka oleh si Rimulyani oleh Ibu Risma masih ada gak percaya satu kali lagi kesimpulannya mereka bukan ingin memperbaiki proses demokrasi mereka ingin jadi benalu di Republik ini pengacau di Republik ini harus ditangkap Pak gak bisa dibiarkan Pak kalimat-kalimat gantung itu udah gak bisa ditoleransi itu kalimat memprovokasi agar mahasiswa turun ke jalan heee goblok emangnya mahasiswa setolah kalian juga ha seenaknya aja dan ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum nah gimana menurut teman-teman semuanya silahkan tulis di kolom komentar ya untutan mereka udah di kasih ya teman-teman ya suruh menghadirkan Pak Menteri udah tapi gak sesuai dengan keinginan mereka mereka gak mau marah-marah ngomong-ngomong provokasi yang gak jelas oke teman-teman semuanya kita ketemu lagi di arti cerita berikutnya sampai jumpa dan terima kasih terima kasih